Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka melibatkan pemilih pemula dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka 2018. Untuk itu, Pan Waslu tadi pagi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula. Sedikitnya 500 pemilih pemula hadir di Taman Kota Sungai Liat untuk berkomitmen mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangka. Selain menjadi duta pengawas pilkada, para pemilih pemula ini juga diharapkan menyalurkan hak pilihnya pada hari pencoblosan 27 Juni mendatang. Ketua Pan Waslu Kabupaten Bangka, Kori Ihsan, mengatakan pihaknya mengajak pemilih pemula, komunitas, dan semua unsur masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada serentak di Kabupaten Bangka. Pemiluk adalah dekat, penting, munir, munir. Makanya kegiatan yang kita laksanakan untuk hari ini, ini adalah bentuk perhatian Pan Waslu terhadap pemilih pemula. Jadi perang setelah semua masyarakat, terutama pemilih pemula. Ini kan baru milik, baru bakal memilih. Jadi umurnya 17 tahun, ASM akan lulus, kan begitu. Jadi kita coba sasar-sasar ini, semua. Kita sasar ini bahwa pemilih pemula itu kita memberikan pemahaman. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tercatat 140.695 untuk pemilih pemula pada Pilbuk 2017 lalu. Pemuk tahiran data pemilih berkelanjutan terus dilakukan hingga jelang hari pencoblosan. Dari Sungai Liat ke Bupaten Bangka, Firman Syah mewartakan.